Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel aku Di video kali ini, aku mau tunjukin ke kalian gimana sih cara mencampurkan warna supaya kita mendapatkan warna baru atau warna yang kita inginkan ya contohnya aja, kalau kalian beli cat warna seperti ini kan disini cuma ada 12 warna, gak ada kayak warna ungunya, terus gak ada warna pink nah kalau kalian butuh yang warna-warna berikut, kan otomatis kita harus mencampur beberapa warna ya supaya kita dapat warna yang baru oke, mau tau caranya itu kayak gimana? tonton video ini sampai habis ya, happy watching dan sebelum aku mulai mencampurkan warnanya akan aku jelaskan 2 teknik cara untuk mencampurkan warna ya yang pertama itu mencampur warna itu harus dilakukan dengan menuangkan warna yang lebih muda kemudian secara perlahan kita campur dengan warna yang lebih tua contohnya aja, misalnya aku mau bikin warna pink nah yang pertama itu kita tuangkan dulu cat warna putihnya ke wadah kemudian secara perlahan-lahan kita tambahkan warna merahnya sampai kita berhasil menemukan warna pink yang kita inginkan kan ada ya yang warna pink muda ataupun tua nah itu bisa kalian tambahkan warna merahnya sesuai dengan keinginan kalian supaya menciptakan warna pink yang sesuai dan cara yang kedua semisal kita tidak tahu komposisi dari warna yang akan kita ciptakan misalkan aja terakota warnanya itu kayak gini nah secara kesat mata kita kan bisa ya mengira-kira itu adalah warna campuran dari orange yang agak kecoklatan gitu jadi caranya itu seperti cara yang tadi yang pertama aku jelaskan jadi dari warna orange kita tuangkan dulu ke wadahnya terus pelan-pelan kita tambah dengan warna coklat bisa coklat, kalau menurutku coklat muda ya biar kayak masuk warnanya gitu coklat muda ditambah terus sampai nanti menghasilkan warna yang sesuai dengan tadi yang warna terakota seperti itu sebelumnya kita juga perlu mengetahui jenis-jenis warna ya yang pertama itu adalah warna primer jadi warna primer itu terdiri dari warna kuning, merah dan juga biru kemudian ada warna sekunder yaitu orange, hijau dan ungu bisa kalian ketahui ya warna orange itu campuran dari warna kuning dan merah kalau warna hijau itu campuran dari warna biru dan juga warna kuning dan warna ungu adalah campuran warna merah dan juga biru jadi dengan kata lain warna primer itu bisa menghasilkan warna sekunder dan selanjutnya ada warna tersier ini adalah campuran warna primer dan sekunder dan untuk warna yang ini kayaknya gak bisa aku jelasin cara pencampurannya itu semuanya soalnya warna ini sangat banyak ya cara mixnya dan jenis mixnya itu banyak banget seperti ini jadi yang pertama jika kalian ingin menghasilkan warna-warna yang lebih cerah dari warna ini misalkan aja warna abu-abu itu kan warna yang muda ya alias warna mudanya dari warna hitam jadi kalian ambil cet yang warna hitam terus kemudian kalian campur dengan warna putih dan untuk menghasilkan warna abu-abu yang sesuai keinginan kalian kalian tinggal tambahkan aja warna hitamnya itu perlahan seperti yang aku bilang di teman yang pertama kalian tuangkan dulu warna putih kemudian tuangkan warna hitam secara perlahan sampai kalian menghasilkan warna abu-abu yang sesuai dengan keinginan kalian dan cara ini berlaku juga untuk semua warna-warna berikut ya dengan mencampurkan warna putih itu akan membuat warna yang tadinya pekat itu jadi lebih muda muda atau bisa lebih pudar gitu warnanya jadinya dia akan menghasilkan warna yang lebih muda dari warna sebelum dicampur dengan warna putih dan untuk menghasilkan warna-warna yang lain atau bisa disebut juga warna-warna tersier akan aku ini tujukan ke kalian aja apa namanya warna-warna yang bisa kalian campurkan untuk menghasilkan warna-warna baru seperti ini ya oke cukup sampai disini video aku kali ini semoga penjelasan tadi dari aku bermanfaat ya bagi kalian dan jangan lupa like jika kalian suka dengan konten video kali ini dan juga komen di bawah jika kalian punya pertanyaan ataupun saran untuk video aku selanjutnya kira-kira bagusnya bikin apa sih dan juga jangan lupa subscribe supaya aku lebih semangat untuk membuat video selanjutnya and see you on my next video bye selamat menikmati